Intro 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 Guys, welcome back to my channel Intro 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 Balik lagi sama aku yang memulai channel aku, hari ini aku mau bikin home tour Home tour lagi ya bukan rumah aku ya Sekarang aku mau bikin home tour fair room lagi Dan ini adalah fair room tipe 36 Tapi beda bentuknya Dan sekarang aku mau home tour lagi ke rumah temen aku dan ini tetangga aku Nah buat kalian yang baru mampir di channel aku wajib banget subscribe di bawah Dan juga kalian komen di bawah kalau aku bikin home tour-home tour lainnya Ketetangga-tetangga aku Karena sini banyak banget sih fair room for room nanti aku Next time aku bakal ke tetangga-tetangga aku Buat minta izin untuk bikin home tour di rumahnya Dan disini sekarang aku ada di rumah temen aku Tetangga aku di fair room juga Dan sekarang aku udah minta izin juga ke temen akunya Jadi ikutin terus ya kayak gimana dalam rumahnya Jangan lupa subscribe Nah ini aku sama temen aku Kenalin dulu dong Halo nama saya Ini kan saya Tetangga Rempong Tetangga Rempong Tetangga Rempong Temen Ayo kita masuk Yuk Yuk masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah ini dia rumah aku Ini fair room tipe 36 Nah mohon maaf jika emang ini ala kadarnya banget Karena aku disini juga baru sebentar Belum sempet dekor-dekor yang wow gitu Emang ala kadarnya banget kayak gini Jadi ini adalah sopa Ini adalah sopa ruang tamu gitu Biasa kalo ada tamu disini ya Biasa ada tamu disini duduk-duduknya gitu Terus langsung sambil Ini belum sempet diskat gitu Jadi langsung ke dapur gitu Oh jadi ini modelnya tuh kayak gini ya temen-temen Jadi modelnya tuh Dia nyatu sama dapurnya Masih orsinil belum diapapain Harusnya Harusnya disini tuh ada sekat Jadi dari luar tamu Dapur tuh ada menghalangnya gitu Tertutup gitu ya Cuma belum Karena aku belum sempet Belum sempet Jadi masih orsinil banget Jadi dari sononya ini kayak gini ya perunya Dari sononya kayak gini Dan ini detail ini Home theater Home theater Ini home theater katanya guys Jadi disini dari pintu masuk langsung Tipi ke tipi ini Dan disini ada pajangan-pajangan kecil Buat Viasan dinding di atas juga Ada Oh iya Kayak gini Ini ada frame Yang belum sempet aku taruh-taruh foto Oh maaf Ini belum sempet aku frame Ada tiga rencananya Nanti aku mau kasih foto-foto Iya masih kosong Dan di bawah juga Masih kosong ya Belum dikasih apa-apa Kayak ginilah penampakannya Nah terus kita langsung aja ke dapurnya boleh? Boleh silahat Ini dapurnya tuh kayak gini ya Beda sama yang aku ya guys Ini dia udah ada tempat Tempat waste table Buat cuci piring Dan kebanyakan tuh kalo Fair room yang gak diapa-apain tuh kayak gini ya Pake kompornya yang satu Yang satu Karena Kalo ini misalkan dua Ini ngabisin space disini tuh Jadi gak bisa taruh ngejikom Sama buat masak iris-iris kayak gitu tuh gak bisa Kalo dua karena emang panjang banget gitu Jadi udah lah yang satu aja Tuh kan sama aku juga Bukan berarti aku kompornya satu jarang masak Iya emang aku jarang masak Emang iya Emang iya Dan terus disini ada ya Langsung ke rak piringnya biar gampang Iya gak sih? Biar gampang kalo cuci piring langsung taruh-taruh disini Iya kayak gitu disini Dan terus disitu bumbu-bumbu Terus kesitu ada ditaruh dispenser Dan juga kulkasnya Dan tapi tidak ada mesin cuci nampak Kita lihat aja ke kamar mandinya Dan kamar mandinya ini agak luas ya Dari sananya ini beda sama kayak aku Yang aku tuh kecil banget ya Iya tapi klosetnya masih sangat yang gak duduk ya Iya gak duduk Iya sih segitu doang Nah udah Terus dia masih bingung guys Nyimpen mesin cuci Di mana ya? Di mana ya? Kasih masukan komentar di bawah Kalo di kamar mandi nanti takutnya kecil kerasan air Terus konser Bahaya juga Iya bener-bener Soalnya kamar mandinya juga gak terlalu besar banget Buat naruh mesin cuci Kayak gitu Dan ini juga pake ember Soalnya kalo pake ember yang gede banget Nanti susah juga Iya makin sempit keliatannya gitu kan ya Ya oke kita langsung aja ke kamarnya Boleh aku masuk kamar? Boleh silahkan Kamar depan dulu Nah ini dia Assalamualaikum Kamar depan Nah jadi kamar depan tuh begini Ini tuh ukurannya sekitar berapa ya? Berapa sih ini ukurannya? Berapa ya? Kecil ya? Kecil ada sedapa sih? Dua setengah Dua setengah Kedua setengah kayaknya Iya gitu Ini dari sananya ya? Iya ini dari sananya Belum dirempak sama sekali Nah ini disini ada seperti biasa ya Namanya juga wanita Ada meja rias Yang gede banget Yang gede banget tapi gak ada isinya Kayak gitu Ini ada masker Kayak gitu ada pot bunga Ini biasa aja lah kayak gitu Metap-metap Para wanita Iya Ada kasur Kasurnya yang kecil Karena emang rangannya tempit Jadi kalo dikasih rajang Ini makin gak bisa gerak Iya iya bener 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 Ini wallpapernya juga dia pasangin wallpapernya Pasang sendiri mohon maaf Jadi agak agak Tapi kalo di kamera sini rapi banget gitu ya temen-temen Dan ini wallpaper stiker juga kan ya Sama kayak aku Iya Iya Jadi emang musimnya tuh yang kayak gini-gini Kayaknya yang lebih praktis gitu Kita bisa pasang sendiri Pasang sendiri Kayak gitu Jadi hemat biaya juga Kayak gitu ya Terus ini ada lemari Oh iya ini lemari buat Buatnya pentas Kayak gitu Sama ini buku-buku Di bawahnya sepatu Gitu Terus ini ada Coba ini Ceritakah Ceritanya Ini tuh mesin jahit Ini sih Tau lah ya Ini mesin jahit artinya Dulu tuh aku suka bikin baju Bikin kerudung sendiri Disini gitu Dulu kan sempet ikutan les jahit Tapi Belum Belus Udah keluar Kena udah Capek Capek Yaudah lah ya Gimana sih bagi waktunya Kayak gitu Jadi ini dipake buat Ngebendarin baju aja ya sekarang Jadi aja gitu Mesin zaman dulu sih Tapi Jangan salah Ini kualitasnya Bagus Mau dijual Jangan-jangan promosi ya Udah Gitu aja Ini kamar depannya segini aja ya Ukurannya Dua setengah ke dua setengah ya Terus ini ada kipas angin disini Karena gerah banget disini Terus masuk ke Kemar Belakang Ini penampungan kamar belakang Jadi ada jendelanya sebenernya di atas Jadi ada jendelanya sebenernya di atas Nah Kamar belakang Ya ini Spacenya lumayan agak lebar Daripada kamar yang di depan tadi Kayak sama kayak yang aku deh Ini ketiga ketiga ya Nah kamar belakang Ini kamar utamanya disini Ini buat Dimasukin Apa sih Gate kayak gitu Kasur yang ukuran Berapa ini ya Ini ukuran gede Berapa sih ya Nah Seginilah pokoknya 160 Hmm Ada Ini aku taruh Pajangan Pajangan juga ada disini Ini kipas angin Jadi satu kamar satu kipas Kayak gitu Karena emang gerah banget Udah gak ngeliat kalo malem Terus ini ada cermin buat Jadi setiap kamar ada cermin gitu ya Kan biasanya kalo Aku kalo pake krim gitu ya Kadang di depan Kadang di depan Kadang di sini gitu Iya Jadi butuh Jadi pake krim langsung tidur Simpen aja disini krimnya Gitu Kayak gitu Ini ada pengharm ruangan Tapi ini gak ada isinya sih Buat pacangan aja Ini udah Pas tau aku Wisuda Wisuda Dan terus ini ada Kasur kamar Dan ada Aduh ada akunya Ada lemari baju Ini lemari baju ya Iya Dan bedanya tuh Kalo dia ke belakangnya tuh Udah gak ada Udah cukup segini ya Gak kayak aku Jadi disitu ada jendelanya ke belakang Hmm ada jendela itunya Jendela ke belakangnya Kalo aku kan gak ada ya Belakangnya kan kamar mandi Jadi Gak ada Ini sebenernya pentilasi Tapi karena aku agak keganggu gitu ya Kalo tidur Soalnya disini jendelanya tuh Yang di atas tuh Agak gede gitu Jadi kalo gak ditutup Gimana gitu Oh jadi agak takut gitu Jadi dipasangin Hordeng Biar gak keliatan gitu Terus ini ada Lemari bajunya Disini Ya Udah Kayak gitu mungkin ya Pasang garang aja sih Iya masih belum dipasang-pasangin apa Doain aja ya Semoga ada waktu buat dipasang-pasang Dan ini ada jam diling dan ada pajangan-pajangan disini Dan terus Ini Warnanya tuh ini warna dari sananya Kita bisa request sih waktu itu Waktu itu kamu requestnya warna kayak gini ya Sebel Ini tuh dulu pas kesini Pertamanya kan aku raputin Pas mau request Tetek katanya udah beli Kata si marketingnya tetek Dikasihnya warna ini Ini warna ini Udah mulai pasang Kayak gitu Tapi bagus sih menurut aku Segini juga Ya guys Tuh bagus banget sih Dan ini juga tempat Ininya Senada Menurut aku Kayak sama gitu Ijo-ijo Kebetulan banget ya ini Dan ini gak terlalu kegedean sih kursinya menurut aku Sebenernya ini kursi udah lama Udah lama Cuma karena kebetulan warnanya hijau Ini kursi yang dari rumah Pindahin ke sini Oh Jadi gak Jadi gak custom ya Enggak Ini udah lama banget ini kursi Gak kepake juga di belakang Jadi tindahin di sini Karena di sini Ngisi yang di sini dulu Gitu kan Oke guys Jadi ini tuh Detailnya kayak gini Lucu sih ini Wallpapernya juga Semakin lama Kayaknya semakin Ini deh Dia Karena ini tuh ada kendala Kenapa? Nah sininya tuh Bocor Oh kena basah wallpapernya Jadi ada ngeletek-ngeletek Kayak gitu loh Iya 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 bener Emang kalo mau masang wallpaper itu Yang bener-bener harus gak kena Air Air hujan Oke Hi guys Untuk Segitu dulu ya Home tour kita Iya Terima kasih banget Udah Ngijinin aku buat masuk Di rumahnya Dan buat home tour Di rumahnya ini Dan ini Segini rapih ya Kalian vote aja Rapih atau engga Comment di bawah Dan kalian bisa komen rekomendasiin Bagusnya ditambahin apa gitu kan ya Iya biar nanti kamu baca juga biar Ada ide juga Kasih ide juga Di depannya Dan kalian bisa komen di bawah Dan buat kalian yang belum punya rumah Bisa dijadikan referensi Kayak gini ya Terus Apa lagi ya Buat yang belum juga punya rumah sendiri Semoga bisa secepatnya Amin Punya rumah Dan juga Lebih rapih lagi Dan lebih bagus lagi dari kita-kita Lebih besar Lebih besar Amin Kalau engga Pasangan pesawat baru Engga Punya rumah sendiri lah gitu Intinya kan Pasti siapapun Kalau udah punya rumah sendiri Kan enak ya Meskipun masih Kosong melompong juga Kayak gini gitu Tapi Bebasnya namanya sendiri Gitu gitu Oke Mungkin segitu dulu ya Video dari kita Dan jangan lupa follow instagramnya dia Instagramnya apa? Intan Pratami TNya 2 ya Eh 2 Nanti aku taro disini instagramnya Dan jangan lupa Subscribe channel aku juga di bawah Dan like video ini Jika kalian suka Dan share ke temen-temen kalian Untuk jadikan referensi Rekomendasi Tipe Perum36 ini Oke Thank you for watching And see you on next video Bye-bye Bye